Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Banyuwangi 1 TV kembali lagi dialog juga khusus spesial Banyuwangi memilih pemimpin nah kali ini kita kedatangan dua tokoh biasanya kita satu tokoh kemarin kita saat ini kedatangan dua tokoh yang sangat spesial yang sangat luar biasa yang bisa dikatakan dua tokoh ini sudah dikatakan cerah karena isunya sudah mengantongi surat tugas untuk bisa maju di Pilkada Banyuwangi siapakah dia yang pertama ada Gaya Haji Muhammad Alimah Geza ini selamat datang Gus selamat datang yang kedua Bapak Michael Edi Hadianto selamat datang ketua selamat datang Oke siap terima kasih nah pemirsa Banyuwangi TV tentunya acara ini tidak hanya hanya kita mengundang beberapa calon saja kita tahu kemarin kita sudah banyak berbicara dengan Gus Maki tetapi perlu diketahui pemirsa Banyuwangi satu TV dialog ini kita juga akan mengundang seluruh bakal calon Bupati Banyuwangi termasuk eh petahana ibu-ibu kefisian Dhani mungkin bisa datang di Banyuwangi Banyuwangi bisa dialog khusus dengan kita siapapun bisa datang untuk bisa memberikan visi misi untuk bisa memimpin Banyuwangi kedepan nah tentunya kita kembali ke tamu kita yang saat ini Ayo kita akan menyapa dulu di Kesemaki kira-kira ini nanti kepemimpinan Banyuwangi ini religious nasionalis atau nasionalis religius menurutnya dengan baik Hai sebagaimana sering saya sampaikan mohon maaf sebelumnya salam sejahtera dan salam bahagia untuk seluruh pemirsa Banyuwangi satu TV Banyuwangi itu Hai satu daerah yang menurut saya unik Hai ditinjau dari sisi Hai apa itu suku kemudian bahasa kemudian kebiasaan adat istiadat ini yang membedakan dengan kabupaten terdekat yang lainnya sehingga menurut saya memang di Banyuwangi ini Hai dikotomi Hai religius nasionalis nasionalis religius saya kira itu Hai saya kurang pas di Banyuwangi itu kenapa kok begitu karena kalau yang rei orang yang religi itu pasti nasionalis lah nah untuk menjadi nasionalis yang sejati itu ya harus mengamalkan dari sisi religinya apakah itu muslim apakah itu non-muslim saya kira Hai perlu mulai diberi pengertian masyarakat calon pemilih bahwa Pilbub ini adalah jalan singkat dalam rangka bagaimana membantu orang lain dalam hal ini masyarakat jalan singkat menciptakan kesejahteraan dengan tanpa harus mengecilkan yang besar tetapi tetap harus ada upaya bagaimana yang kecil menjadi berkembang nah jadi kalau misalnya apakah ini harus religi atau tidak religi itu saya kurang pas karena begitu nyampe di bawah Hai hasil saya muter-muter itu sangat jarang sekali bahkan saya belum belum ketemu orang yang misalnya saya akan pilih kusmaki karena kiai itu enggak ada Hai nah berarti kalau saya nonjol-nonjolkan religiusnya yang ada gunanya juga bahkan saya bilang begini malah sudah kalau bantu saya itu jangan sampai ada kata-kata ini bantu kusmaki itu akan dapat barokah misalnya saya sudah umumkan bahwa barokah saya begitu saya daftar dalam dunia politik praktis itu sudah hilang barokahnya Sudahlah kita masyarakat ajarkan bagaimana menjadi pemilih yang cerdas pemilih yang bisa membaca rekam jejak tidak hanya segedar karena dikampanyei tidak hanya sekedar dipropagandai tetapi karena memang rekan jejaknya itulah yang 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 saya temukan di bawah seperti itu ya siap tetapi kalau melihat rekam jejak kan jenengan ini yang berawal bisa dikatakan adalah orang NU NU Tulen yang seperti Gus Nah itu makanya kenapa saya bilang religius atau nasionalis artinya setiap orang ini pasti punya rekam jejak sendiri-sendiri yang ditonjolkan seperti itu nah kembali kita ke Pak Michael Pak Ketua kira-kira nasionalis atau religius Pak Ketua jadi gini apa yang dikatakan Gus Maki benar jadi nasionalis religius bukan dipotong-potong nasionalis sendiri religius sendiri tetapi nasionalis religius jadi satu ya bahwa ya itulah Indonesia bukan oh saya nasionalis Gus Maki religius bukan itu yang diimitkan masyarakat seperti itu jadi ini di pemerintahan Banyuwangi yang hidrogen banyak ya yang cocok yaitu memang nasionalis religius bukan nasionalis sendiri religius sendiri artinya menurut saya ketika nanti ada P1 dan P2 ini saling melengkapi antara nasionalis dan religius ini kira-kira seperti itu atau ada juga kan masyarakat kan yang memilihnya lebih condong ke nasionalis sama-sama nasionalis sama-sama religius seperti itu karena saya lihat kedua tokoh ini adalah kalau saya beberapa kali turun ini Pak Mekel nasionalis artinya pandangan masyarakat tidak semuanya seperti itu Pak Mekel artinya itulah menjadi pandangan masyarakat jadi kenapa saya bilang seperti itu ini apakah ada satu kesatuan yang sekiranya nanti ini bisa menjadi wadah untuk bisa memimpin Banyuwangi seperti itu iya jadi yaitu saya jelaskan lagi bahwa nasionalis religius jadi satu saya ini nasionalis suka religius saya beragama saya nasionalis saya Pancasilais kan begitu jadi tidak ada yang perlu masyarakat tahu bahwa Bupati itu untuk memikirkan rakyat bagaimana program-program kami jika dipercaya oleh masyarakat menjadi Bupati Banyuwangi itu mempunyai keinginan bagaimana rakyat Banyuwangi tersenyum bahagia itu yang cita-cita saya ya nasionalis religius itu sudah suatu landasan partai saja bahwa partai ini bukan komunis ya itu kan bukan hanya mengandalkan agama saja PKP saja nasionalis kan itu hampir semua ya hampir semua nasionalis tidak mementingkan ini mementingkan kemaslahan umat bagaimana di dalam politik ini bagaimana rakyat itu bisa sejahtera itu jadi saya tidak memandang itu saya karena saya nasionalis juga religius berarti oke terima kasih keduanya sangat kompak sekali sepertinya bahasa yang sudah disampaikan berarti yang terpenting adalah rekam jejaknya rekam jejak dan juga misi misi untuk bisa menjadi seorang pemimpin seperti itu kalau melihat Gus Maki melihat Pak Michael ini seperti apa artinya rekam jejak dari Pak Michael ini Pak Ketua ini seperti apa Gus? baik saya itu kenapa kok saya bilang rekam jejak karena isu nasionalis religius religius nasionalis itu munculnya 5 tahun sekali munculnya hanya 5 tahun sekali dan itu barang jualan yang menurut saya tidak mencerdaskan kenapa? karena ukurannya adalah kata Pak Michael tadi bagaimana masyarakat itu bahagia bagaimana masyarakat itu bersukaria karena memang misalnya begini ada saya semalam ketemu dengan Mili Johan ya nah dia nyampaikan setiap setiap berangkat itu dia harus keluarin modal 400 ribu ini mohon maaf agak-agak ini cerita bukan saya mau ngeret ke program dulu tapi ini melijuan yang dalam tanda petik waduh lah semalam berangkatnya dia bawa harus menghabisin uang 400 400 ribu pulangnya kadang ini lebihnya hanya 50 ribu lebihnya hanya 100 ribu jadi kalau orang merasa kesulitan meningkatkan kesejahteraannya itu enggak ada sorry misalnya orang enggak mampu itu begitu enggak mampu beli beras itu sudah enggak bisa ini beras nasionalis ini ini beras religius ini enggak bisa begitu itu karena begitu titik temunya dari urusan mengangkat kesejahteraan orang itu pasti sudah tidak mungkin terpisah-pisah nah kalau tadi tanya Pak Michael ini saya kenal beliau itu malah beliau ini sebelum menjadi ketua partai sebelum menjadi ketua partai saya kebetulan sudah kenal masih seneng-senengnya sepak bola dan banyak lah yang di apa yang di geluti jauh sebelum menjadi ketua partai nah saya sebagai pendatang baru itu sadar diri dan sadar posisi bahwa tidak semua orang itu kenal saya dan cocok dengan saya nah saya sudah bisa ngukur yang biasa kenal itu dan langsung otomatis cocok itu sudah ada rentan apa kalau di garis itu itu sudah ada sepasinya sudah ada sepasinya nah sepasi yang saya mamponi itu sangat saya sadari nah di luar ini saya kira itu bagiannya kayak beliau-beliau ini yang itu menjadi garapan khusus bilbub itu kalau sudah mau ngomongkan bahwa bagian daripada menjadi bupati menjadi wakil bupati atau menjadi pejabat apapun ini kan hanya sebagian alat nah untuk mencapai alat itu memang isinya promosi dan propaganda kalau perlu ya nah untuk mencapai kesana itu saya sadar bahwa ceruk yang bisa saya ambil ceruk yang bisa saya dapat itu tidak semuanya nah ceruk-ceruk itulah yang nantinya saya kira Pak Michael memiliki ceruk sendiri nah pentingnya kembali lagi bahwa Banyuwangi tidak bisa dikelola sendiri Banyuwangi tidak bisa dikelola berdua tapi Banyuwangi memang harus dikelola bersama-sama nah ini pentingnya pentingnya bagaimana sudah mulai paling tidak cocok-cocokan ini penting kenapa ya ini bukan urusan sekedar satu dua orang atau satu keluarga atau satu dusun tetapi ini orang banyak orang banyak dan ini memerlukan apa ya kebersamaan makanya saya itu selalu sampaikan begini persoalan itu kita angkat bareng kita selesaikan bareng-bareng kuncinya di bareng-bareng jadi saya itu punya istilah kalau turun itu kulaan masalah kalau sudah dapat masalah ya kita serap bareng-bareng kemudian kita pikul bareng-bareng kemudian akhirnya kita selesaikan bareng-bareng nah itu yang bareng-bareng ini kalau kalau misalnya saya dengan orang yang memang selama ini bersama-sama saya enggak bisa namanya bareng-bareng makna bareng-bareng Banyuwangi itu keberagaman dari segala sisi mulai keberagaman agama keberagaman suku kemudian keberagaman ekonomi macem-macem inilah butuh bareng-bareng itu oke menurut Pak Ketua gimana ini kalau penilaian Pak Ketua dengan Gus Maki ini sosoknya seperti apa Pak Ketua sosok dari Gus Maki ini sendiri iya ini Banyuwangi TV ini tujuannya saya ini mau disandingkan sama Gus Maki kelihatannya siapa mas ini siapa sampai lupa idam mas idam ya kok artinya bukan menyandingkan bukan menyandingkan saya ini sama P1 nya tujuannya ini hehehe ini kok disandingkan saya dengan Gus Maki tuju menilai apa kelihatannya mungkin cocok ya hehehe jadi kalau memang cocok kalau saya lihat Gus Maki dan jenengan ini sudah dapat rekomendasi lah seperti itu apalagi Pak Meiker sudah jelas Gus Maki pun juga seperti itu ini apalagi yang harus dipikir seperti itu ya ya jadi saya pertama-tama menerima surat tugas ya dan surat tugasnya itu sudah mati tetapi DPP mengatakan bahwa surat saya itu perpanjangan otomatis katanya seperti deposito bahwa belum mati tetap jalan tetap jalan nah jadi ada perpanjangan kemarin saya deposito udah perpanjangan perpanjangan otomatis begitu jadi saya begini saya lihat saya ini ingin mengabdi untuk masyarakat bagaimana masyarakat itu ada perubahan kenapa saya katakan begitu karena saya sudah hampir 5 tahun ini belajar bagaimana kondisi masyarakat di Banyuwangi saya itu tahu semua masyarakat tidak tahu kadang-kadang tidak tahu dan tidak mengerti juga tentang politik itu kenapa saya tanggapan dengan Gus Maki Gus Maki saya sangat cocok itu bukan kalau Gus Maki nggak tak mungkin lupa ya saya menjadi ketua partai ini ya izin beliau dan beliau juga malah ngumpulkan PHC-PHC saya waktu itu ya ya sering kumpul lah komunikasi saya sebelum sebelum menjadi ketua partai demokrat saya soan ke GGI saya ingin menyampaikan visi misi saya karena saya tahu dengan melalui partai ini saya bisa berbuat untuk menolong rakyat Banyuwangi itu mulanya seperti itu dan sudah lama cocok dengan Gus Maki dan hampir samalah ya keinginan-keinginan itu bagaimana kita sama-sama tidak hatinya itu pasti terkoyak-koyak melihat rakyat itu kelaparan tidak bisa menyekolahkan anaknya putus sekolah karena tidak punya uang kan itu banyak banyak ada yang meninggal karena tidak punya uang untuk kedokter itu masih banyak ya kan itu kalau kita cerita banyak program lah yang kedepannya yang akan saya lakukan program itu nanti kalau mungkin ada pertanyaan program nanti kita akan bahas ya mengenai Gus Maki sama-sama tahu Pak Gus Maki melalui PCNU waktu itu ketua PCNU melalui NU juga berjuang mereka Gus Maki setiap saat saya lihat saya memantau juga mengunjungi desa-desa masyarakat desa tujuannya apa ingin menyerap ingin mengetahui kata beliau ya ingin mencari masalah bukan mencari masalah mencari persoalan apa yang ada dengan masyarakat diselesaikanlah persoalan itu yang bisa menyelesaikan persoalan itu pemerintah yang punya uang nah ini tidak mungkin PCNU tetapi melalui PCNU ormas yang terbesar inilah menyampaikan sesuatu ini loh rakyat saya seperti ini seperti ini kan begitu nah sekarang ini beliau ya karena melihat kok nggak bisa menyelesaikan persoalan ya sudah tekadnya beliau mungkin ya untuk menyelesaikan persoalan rakyat itu yang merek yang beliau itu ketahuin ya hanya bupatilah jawabannya di Banyuang ini siap Pak Ketua sudah merasa cocok Gus ini yang belum ketemu titik terangnya apakah di P1 nya atau P2 nya ini pembahasannya ini semuanya ini kita bikin terang semua jadi begini bahwa saya dapat surat juga nah isinya bersosialisasi satu dan ini hampir satu bulan setengah lah kemudian surat yang ke isi surat kedua itu isi yang kedua itu adalah mulai berkomunikasi dengan partai politik selain yang merekom saya yaitu PKB kemudian yang ketiga adalah mulai apa mulai mencoba bagaimana kemistri dari sekian toko yang sudah sudah beredar ini ini mana nah ini termasuk yang di sampingnya termasuk Pak Michael yang sudah komunikasi komunikasi maka yang terakhir tentunya nanti bagaimanapun saya harus ngukur saya jangan-jangan saya ini terus anu gayanya P1 ternyata survei nya lebih tinggi Pak Michael ini kan juga ilmu pilkada itu kan macam-macam nah maka faktor survei juga juga menjadi alat ukur lah nah ini jalan terus Pak Michael jalan saya jalan sambil dimana disitu titik-titik bisa ada yang bisa disamakan kita mulai melakukan itu semua nah pendaftaran itu baru Agustus baru Agustus tapi kan hawa di luaran itu kayak-kayak bilbub sudah seminggu lagi nah misalnya ada yang bilang beginilah itu baik saya terutama saya saya saja misalnya Gus Maki itu belum final sumbarangkalir lah it's okay tidak ada menjadi tidak pada persoalan bagi saya kenapa karena penentunya itu nanti di Agustus siapa yang daftar dengan siapa dan partai apa yang mengusung itu ada yang bisa dilihat di atas meja ada yang memang tidak bisa dilihat di atas meja ini seninya berpolitik ini kayak begini dan saya menikmati banget yang begini-begini ini yang pingin saya tegaskan lagi adalah pilkada itu bukan peperangan dan pilkada itu bukan sebuah arena tempat tebar kebencian nah marilah masyarakat ini saya Michael dengan yang lain itu mulai sedikit mengedukasi bahwa memilih pemimpin itu bukan anu bukan perang antar kita bukan ya sudah yang cocok ke Pak Michael ya syukur kalau tidak cocok ya gimana caranya cocok kan begitu saja kecuali kalau dipaksa pol tidak bisa cocok ya sudah masih ada banyak yang cocok gitu loh nah inilah yang saya lakukan selama ini nah banyak hal yang saya tidak tahu tetapi Pak Michael tahu bener saya baru saja dari daerah selatan saya kaget ada sekitar 40 kakak itu Pak Ketua ada 40 kakak yang tidak bisa sekolah meneruskan sekolah SD meneruskan sekolah ke tingkat menengah alasannya ya karena tidak punya biaya bahkan saya tanya itu coba dihitung bener gak 40 kakak pokoknya paling sedikit itu 40 kakak dan itu tidak bisa ngapa-ngapain Pak Ketua nah kalau yang begini-begini ini kan jarang dipotret orang satu karena tempatnya saya tidak perlu nyebut ya Selatan sana dan itu sangat terpencil tempatnya nah kalau yang begini-begini kan saya baru tahu misalnya bagaimana cara nanganinya kan saya harus tanya kepada beliau yang sudah ada di legislatif nah inilah yang maksud saya bahwa bupati atau wakil bupati atau bupati wakil bupati ini sudah kita ini bebas bisa bupati atau wakil bupati atau bupati wakil bupati tapi ini yang belum titik temunya disini nah itu gak bisa ini kemudian kok ini saya sendiri yang bisa nangani gak bisa sudah kalau ada orang yang mengatakan ini selain saya gak ada yang bisa berarti berarti dia hanya terima laporan saja dia gak pernah turun gitu saja oke siap Pak Ketua Gus Maki sepertinya sudah mulai ada klik ini tetapi sepertinya Gus Maki mungkin mungkin saja juga sedikit bimbang karena beredar di di luaran itu Pak Ketua ini kesana kesini disandingkan Bu Ipuk disandingkan yang ini nah ini seakan-akan Pak Ketua ini yang penting saya jadi menjabat baik bupati ataupun wakil bupati nah kok gak ada pendirian gitu Pak Ketua artinya saya harus dengan ini karena cocok kliknya ini gimana ini Pak Ketua isu yang beredar seperti itu ya biarlah isu kan belum bisa benar bisa salah kan itu kan jadi yang penting saya begini saya mendapat tugas itu menjadi bupati tugasnya tertulis disitu tidak ada wakil bupati tetapi secara alisan saya mengatakan bahwa partai saya itu hanya tujuh kecuali sepuluh wah mulai kemarin sudah menentukan bupatinya siapa wakilnya siapa karena tujuh saya harus bergerilya mencari pasangan bukan berarti kesana kesini ya sari pasangan kita mencarikan disuruh pasangan yang tepat siapa kan itu termasuk petahana juga mungkin siapapun saya kan sudah bicara di media saya disuruh termasuk sudah ke petahana bahkan yang terakhir yang terakhir ini yang terakhir kita ngomong sama pak pak gosbagi ya orang lain yang terakhir pak SBY dan ketum turun tangan sendiri artinya ketum turun tangan sendiri untuk mencarikan pasangan pak banyu wangi pak SBY itu mantau sendiri meminta bahkan saya itu kan beliau kan tahu saya mencalonkan bupati saya ke Jakarta dipanggil oleh orangnya pak SBY orangnya ketum ya orang yang berkuasa lah disitu ya yang dipercayain oleh keduanya saya pak Michael kesini gitu oh siap bang saya kesana ada perintahnya pak SBY dan AHY berdua kok bersamaan ini saya kesana meluncur kesana dan beliau mengatakan sudah pak Michael harus ngikutin arahan bapak siap bang apa bang pokoknya pak Michael nggak usah nyalon wakil nyalon bupati terus nyalon wakil bupati saja bapak minta supaya saya wakilnya pertahanan katanya begitu kan yang punya partai sana ya saya bilang saya ya bapak saya ikutin kan begitu kan ya ya tolong hubungin Pak Menteri bilang gitu hubungin Pak Menteri kesana mau ketemu saya ya saya bilang Pak Menteri mau ini dari partai utusan Pak SBY dan AHY ingin ketemu Pak Menteri jam berapa besok kesana yang itu kan ya cerita mu macam banyak-banyak kan begitu jadi saya selesai ini katanya nah beliau nya saya hanya menyampaikan amanat Bapak dan Ketum nanti jawaban Pak Menteri saya sampaikan ke Pak SBY kan begitu jadi belum ada apa-apa dan saya tahulah pasti kan ya saya nggak nggak ya saya pulang saya ikutin aja kan itu bukan berarti terus saya harus ngentelin kesana tidak mana yang terbaik untuk rakyat saya siap program Bu Epo ya baiklah Gus Makiya bilang ya baik ada keurangannya ya ada banyak juga kan begitu saya bisa mengurangi begitu tapi kembali lagi saya setelah dari sana saya diberi tugas sudah Pak Michael lanjut saja cari mana yang cocok buat Pak Michael segera pasang gambar berdua kan itu makanya saya tanyakan keseriusan dari PKB kan itu kalau PKB siap hari ini sudah rekom keluar saya serahkan kepada Pak SBY bagaimana setelah klik jalan jalan terus saya sih ngikutin apa perintah dari DPP kan begitu tetapi Pak Michael juga harus punya visi misi Bupati itu harus seperti ini yang cocok dengan Pak Michael itu apa sudah ditawarkan ke Pak SBY saya ingin Bupatinya orang seperti ini Bapak saya sudah tahu tapi kan kita kembali ngukur kekuatan partainya masing-masing seandainya saya 10 saya pasti seperti itu saya Bupatinya ini wakilnya ini atau saya walaupun 10 saya wakilnya ini Gus Maki Bupatinya monggo kan yang penting klik visi misinya apalagi 10 kan gitu kan karena saya tahu lah saya mengerti katanya Gus Maki saya 5 tahun belajar kalau nggak mengerti berarti IQ saya pendek congkok jadi saya sudah tahu bagaimana sih berbuat untuk rakyat dan itu kan ya kalau memang diizinkan ditakdirkan PKP ke Gus Maki ya kita cukup ya beliau mengatakan sudah jalan saja kan begitu jadi saya menunggu nah menunggu dari PKP bagaimana kan ini saya nggak bisa ayo ke Gus Maki jalan PKP nya belum di sertifikatnya belum keluar kalau saya kan sudah ada jaminan sudah ada kan itu kan tinggal klik jalan begitu oke siap terima kasih Pak Ketua menarik sekali pemirsa Banyuwangi 1 TV pembahasan kita di season pertama ini tentunya tetap saksikan di season kedua setelah pesan-pesan berikut nanti kita sedikit akan mengupas bener nggak ada isu penjegalan sehingga para calon-calon ini nanti tidak bisa maju dan ada salah satu orang mungkin yang harus bisa maju dan nanti lawannya ya dianggap mungkin lawan yang kurang berbobot seperti itu tentunya saksikan setelah pesan-pesan berikut terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih